Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengetahui lokasi data penyimpanan akun WhatsApp. Terutama untuk yang menggunakan dua akun ya seperti ini. Jadi, untuk akun pertama dan akun kedua memiliki penyimpanan yang berbeda. Ini perlu diketahui supaya ketika kita akan memindahkan data WhatsApp, bisa mengetahui mana data yang akan dipindahkan, baik itu data akun pertama ataupun data akun kedua. Oke, contoh di WhatsApp saya ini ada dua akun ya, dan keduanya memiliki tempat penyimpanan data yang berbeda. Untuk mengetahuinya, sekarang kita buka untuk aplikasi File Manager yang ada di HP kalian. Oke, seperti ini tampilan File Manager punya saya, kemudian kita buka untuk penyimpanan internal. Nah, di sini kita pilih untuk File Android, pilih Media, kemudian pilih ComWhatsApp. Nah, sekarang kita akan melihat untuk penyimpanan data akun pertama ya. Oke, kita buka WhatsApp. Nah, untuk letak penyimpanan data WhatsApp yang pertama, ada di File Databases dan juga Media. Databases merupakan data file untuk chat WhatsApp ya. Kemudian untuk Media, berisi file seperti foto, video, dan juga file lainnya, termasuk juga stiker ya. Kemudian di manakah untuk letak penyimpanan akun kedua? Nah, ya, akun kedua terletak di File Akun. Kemudian buka filenya. Nah, di sinilah untuk letak penyimpanan akun kedua. Databases merupakan aplikasi data backup chat. Kemudian untuk Media, berisi untuk file seperti foto dan video yang ada di akun kedua. Jadi, di sini kalian akan mengetahui mana untuk data akun pertama dan juga akun kedua. Nantinya, ketika kalian akan memindahkan semua data ini, kalian tentu akan mudah untuk memilih filenya. Dan untuk memindahkan data chat WhatsApp akun kedua beserta foto dan videonya, nanti akan saya buat tutorialnya khusus ya. Baik, teman-teman. Itu dia cara untuk mengetahui lokasi penyimpanan akun WhatsApp 1 dan juga akun 2. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.